Saya sedikit juga dulu. Ya Pak Muhajir, terakhir yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan 22 juta yang lebih KPM yang adanya surat dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Pak Direktur Bulog itu. Ini tadi kan pertanyaan saya adalah siapa ini yang mengeksekusi Pak sampai ke tingkat penerima ini. Kemudian yang kedua ini kan apakah betul ini sebenarnya pengecewaan tahan dari El Nino tadi. Kalau ada pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya November itu sudah selesai. Tapi tadi Ibu Menteri kan mengatakan bahwa ini dari BRIN dan dari PMKG mengatakan bahwa ini masih perlu ada mitigasi perpanjangan. Nah apakah itu aktualisasinya? Kalau iya kemudian siapa sih sebenarnya yang mengeksekusi itu di tingkat bawah? Atau kenapa sebentar? Kenapa tidak itu kemudian di deliver ke Bu Kementerian Sosial? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menjawab mungkin nanti untuk lebih detail. Bisa Pak Mentor Menko Ekonomi dan Ibu Menteri Keuangan dan Bu Risma. Benar Yang Mulia jadi Rp22.400.000 itu adalah bantuan cadangan pangan yang sekarang didistribusikan. Dan itu adalah di bawah Bapanas. Datanya menggunakan data P3KE yang ada pada kami. Yang tadi sudah saya jelaskan. Itu adalah hasil data triangulasi. Yang sudah saya jelaskan tadi dari berbagai sumber existing data. Kemudian kita lakukan penyakpedanan dan pengendirikan dan penyakpedanan dana. Kemudian tentu saja di lapangan yang menjadi pen supply-nya adalah bulog. Jadi penyedia komoditasnya bulog. Kemudian yang menyalurkan adalah Bapanas. Tentu saja Bapanas menggandeng transporter-transporter yang untuk bisa mengantar beras itu ke sasaran. Demikian Yang Mulia. Baik langsung Bapanas ya Pak yang di lapangan ya.